Oke, kembali lagi di Jejak Baktani Channel Untuk kesempatan ini Kita akan membahas mengenai jamur ostilago Atau jamur oncom yang menyerang tanaman padi Jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda loncengnya Sebagai dukungan buat kami Menjelang panen padi Pernahkah Anda menyumpai bulir padi yang terlihat seperti popcorn kuning Bulir padi seperti meletus Dan kemudian diselimuti gumpalan bertepung kuning Nah, jika Anda pernah menemui kondisi yang seperti itu Berarti tanaman padi tersebut terserang penyakit ostilago Atau biasa disebut dengan jamur oncom Ostilago disebabkan karena adanya serangan jamur Ostilaginoidea firens Pemicunya adalah karena tanaman padi Itu terlalu banyak mendapatkan pupuk nitrogen Dalam hal ini biasanya adalah pemakaian uraya yang terlalu tinggi Sehingga membuat bulir-bulir padi itu meletus Dan berjamur seperti oncom Kemudian selain itu juga bisa terjadi karena kondisi tanaman padi yang terlalu lembab Sehingga dapat memicu perkembang biakan jamur ini Jamur ini dapat berkembang biak di dataran rendah maupun tinggi Dan jamur ini dapat bertahan sebagai sklerosia atau bola spora yang keras dan dapat bertahan lebih dari 4 bulan di bawah kondisi lahan Selain itu jamur ini dapat menginfeksi beberapa jenis kulma Padi liar dan jagung Kemudian secara kasat mata jamur oncom ini akan menempel pada bulir padi Ukuran jamur ini hanya sebesar biji jagung yang berwarna kuning Dan ketika dipegang dan ditekan jamur ini akan mudah hancur seperti tepung Kemudian angin ini akan membantu penyebaran spora jamur ini dari tanaman satu ke tanaman yang lain Kemudian penyakit ini muncul di pertanaman padi pada saat keluar malai Dan hanya menyerang pada beberapa bulir padi dalam satu malai Namun itu tidak boleh disepelekan Karena pengamatan kemarin di satu bidang itu hampir 30% itu terserang jamur ustilago Jadi ini tidak boleh disepelekan Jadi ini mungkin kalau disepelekan ini bisa Bisa seperti serangan belas leher Atau mungkin bahkan bakteri santomonas Atau biasa kita disebut dengan penyakit keresok Jadi meskipun begitu Ini penyakit ini harus tetap diwaspadai Karena bulir padi yang dipenuhi dengan spora kuning ini Membuat hasil panen tentunya menjadi kotor Dan menurunkan produktas tanaman Jadi Dengan serangan yang hampir 30% Itu sesuai dengan pengamatan yang kemarin Ini tidak boleh disepelekan Karena penyebaran sangat cepat sekali dengan kondisi Dengan kelembaban yang sekarang musim sekarang ini Itu sangat memungkinkan sekali penyebarannya itu akan begitu cepat Makanya untuk para petani yang terserang penyakit ini Untuk segera dikendalikan Nah berikut nanti kita akan sampaikan Bagaimana sih cara pengendaliannya Namun sebelumnya bisa kita lihat ya Video pengamatan kemarin Ini bagaimana Jamur ini Seperti tepung Dan mampu terbawa oleh angin Seperti tepung Seperti ini Seperti ini Dia Menginfeksi Beberapa bulir padi Bulir padi Terbungkus ini Dalamnya ini kan padi Seperti ini kan putih Ada putih-putihnya itu kan padi Ini cuma memang Keliatan Seperti ini Oke bagaimana Cara untuk mengatasinya Yang pertama adalah Usaha preventif Atau pencegahan Jadi gunakan pupuk Sesuai dengan Dodis anjuran Jadi tidak boleh berlebihan Terutama adalah Penggunaan pupuk urea Yang kandungan nitrogennya tinggi Kemudian gunakan Jarak tanam yang Jangan terlalu rapat Itu bisa Dengan sisim jajar legowo 3 banding 1 4 banding 1 Atau bisa model tegel Minimal 25 x 25 cm Atau Ingin longgar adalah 30 x 30 cm Kenapa hal ini dilakukan Terutama adalah Pada musim tanam pertama Kemudian musim tanam kedua Karena bulan pada bulan-bulan tersebut Biasanya adalah curah hujan Dan kelembabannya yang cukup tinggi Kemudian usaha yang kedua Yaitu Usaha mekanis Yaitu dengan cara Membuang bulir padi yang terserang tersebut Agar tidak menyebar ke bulir-bulir yang lain Hal ini bisa dilakukan Jika luasan tanaman padinya Itu mungkin tidak terlalu luas Tapi jika terlalu luas Mungkin hal ini akan sulit sekali Untuk bisa dilakukan Kemudian yang ketiga adalah Usaha kuratif Yaitu dengan pengendalian Dengan menggunakan Pestisida kimia Karena penyakit ini Disebabkan oleh jamur Maka pesticida yang digunakan Adalah golongan Fungi sida Gunakan pungi sida Berbahan aktif Kaptan Kaptafol Ventine hidroxide Mangkosep Kuper oksikloride Karbendasim Dan pungi sida Tembaga lainnya Contohnya adalah Tembaga hidroksida Dan lain sebagainya Dan ini mungkin rahasianya ya Jadi tambahkan pelekat Agar jamur bisa terikat oleh Perbanduan antara Fungi sida dan pelekat Sehingga mampu menghambat Penyebaran spora Yang disebarkan oleh angin Ini merupakan rahasia Dan satu rahasia lagi adalah Kualitas Kualitas larutan Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam pencampuran fungisi dan pelekat Agar campurannya ini benar-benar bisa Efektif Dalam pengendalian Penyakit Yang pertama adalah Ambil air bersih Dalam ember kecil Larutkan fungisi sida Sesuai dosis Sampai benar-benar larut Kemudian yang kedua Masukkan pelekat Kedalam larutan tersebut Lalu aduk secara merata Kemudian yang ketiga Tuangkan larutan Kedalam tangi semprot Baru Ditambahkan air Dengan volume Di bawah penuh Kemudian aduk Atau pompa Larutan tersebut Hingga merata Kemudian Larutan Sudah siap Di aplikasikan Tata urutan ini Ini tidak boleh terbalik-balik Jadi Kenapa harus seperti itu Nanti kita sampaikan Di video-video selanjutnya Demikian penjelasan singkat Dari kami Semoga bermanfaat Buat semuanya Jangan lupa Untuk Klik tombol subscribe Dan tanda loncengnya Sebagai dukungan Buat kami Untuk memproduksi Video-video Yang bisa Bermanfaat Buat para petani Jaya Petani Indonesia Bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton